Bukan hobi itu atuh namanya Oh hobinya apa ya? Betul, betul, betul Nyanyi ya? Nyanyi sama dari musik Sinetron Panggilan kini menjadi salah satu tontonan favorit penonton setia Indosiat Mengusung tema utama percintaan, sinetron yang tayang setiap hari ini selalu dinantikan para penggemarnya Selain alur ceritanya yang menarik, kesuksesan sinetron Panggilan ini juga tak lepas dari peranan para aktor dan aktris yang turut membintangi sinetron ini Di kehidupan nyata, ternyata pemainnya sudah mempunyai pasangan asli Lalu, siapa saja kah mereka? Daripada penasaran? Berikut mimin sajikan pasangan asli 10 pemain sinetron Panggilan Indosiat Gita Sinaga Pertama, Gita Sinaga memerankan tokoh Gita yang merupakan wanita kelahiran 8 Februari 1989 Kesuksesannya dalam berating tak lantas membuat kehidupan percintaannya juga mulus Ia beberapa kali gagal menjalin hubungan dengan pria yang sebagian juga dari dunia seni Gita pernah menjalin hubungan dengan Surya Insomnia, Mahesa Gibran, dan Samuel Zilguit Namun saat ini Gita dikabarkan dekat dengan lawan mainnya di sinetron Panggilan, Hekni Habibihut Memiliki segudang pengalaman di dunia peran, tentu peran Gita Sinaga di sinetron terbarunya ini sudah tidak diragukan lagi Sejak tahun 2000-an, sudah banyak sinetron, film, dan FTP yang ia bintangi sebagai pemeran utama Sukses di karir dan juga percintaannya ya mbak? Gimana guys? Romantis banget kan? Lian Firman Dalam sinetron ini, Lian Firman memerankan karakter bernama Lian Kehadirannya dalam sinetron ini tentu memberikan warna tersendiri Acting yang memukau juga berhasil membuat penonton ikut larut dalam cerita Sebelum namanya populer lewat beberapa sinetron, ternyata Lian Firman dulunya sudah pernah memintangi berbagai judul film dan sinetron Nah, soal pasangan, Lian telah menikah dengan seorang wanita cantik yang bernama Nancy Agita pada 28 April 2012 Istrinya juga merupakan artis FTP Kini Lian Firman dikaruniai tiga orang anak perempuan Bernama Miriel, Alodenora Ashalina Firman, Audrey Kena Arabel Firman Yang lucu dan mengemaskan Wah, bahagia selalu ya! Voke Victoria Selanjutnya ada artis cantik ternama Tanah Air, Voke Victoria Sebelum aktif membintangi sinetron seperti sekarang, Voke telah mengikuti berbagai macam audisi ataupun perlombaan modal Voke Victoria pertama kali terjun ke dunia hiburan pada tahun 2010 lalu Kesuksesan sinetron yang dibintanginya tersebut berhasil membuat nama-nya naik daun dan mendapatkan beberapa tawaran untuk bermain sinetron Dalam kehidupan pribadinya, aktris 26 tahun ini diketahui telah memiliki anak bernama Ripsky Arthur Dari pernikahan sebelumnya bersama Michael Victoria Kala itu yang menikah saat berusia 17 tahun, tepatnya pada Juli 2013 Meski pernah mengalami kegagalan dalam membina rumah tangga, tapi nama Voke Victoria ini diketahui hidup bahagia dengan putra semata wayangnya Wah, sehat selalu ya mom! Ilyas Bahtiar Dalam sinetron ini, Ilyas Bahtiar memerankan sosok Ilyas Sebul menamanya populer lewat film layar lebar berjudul Kembar 5 Ternyata Ilyas dulunya sudah pernah membintangi berbagai judul film dan sinetron Ia juga menjadi model video klip Ilyas Bahtiar juga mengisi beberapa acara televisi Baik sebagai presenter tamu maupun sebagai bintang tamu Tak hanya itu, artis serbabisa ini juga pernah menjadi model video klip tahun 2018 Nah, soal pasangan, Ilyas Bahtiar pernah menjalin hubungan dengan Hana Kiran pada tahun 2021 lalu Namun takdir berkata lain Hana Kiran meninggal karena gagal jantung Dan akhirnya Ilyas Bahtiar membagikan kabar gembira Ia telah menikah dengan penyanyi dangdut Nabila Elisa Meskipun melalui masa pacaran yang cukup singkat Namun mereka yakin untuk masuk ke jenjang pernikahan Tasiet banget sih Hmm, bikin iri deh Basmala Gralin Basmala Gralin merupakan salah satu pemain sinetron Panggilan Ia memulai karirnya dalam sinetron Kasih dan Bidadari pada tahun 2016 Setelah itu Basmala Gralin tampil dalam beberapa sinetron Dalam sinetron ini yang memerankan Mala dalam mega series Panggilan Sesuk Mala ini gadis yang gemar bermain media sosial dan tiba-tiba memiliki kekuatan Untuk kisah asmaranya saat ini dikabarkan dekat dengan Raden Raka Tingkah mereka dalam sinetron ini selalu membuat penonton gemes Tapi belum ada yang mempublikasikan tentang status asmaranya Ya, padahal cucuk banget lagi Yaudah, kita doakan yang terbaik aja ya guys buat keduanya Laila Fitria Next, sebelum terjun ke dunia akting Laila Fitria lebih dulu berkarir di dunia modeling Sompat menjadi pemenang Miss Face of Asia Sesedikit pula pemotretannya diabadikan di kanal Instagram pribadinya Walaupun telah bermain dalam sinetron dan film Laila masih merasa ada tentangan yang ingin ia kalahkan Mungkin jam terbang yang perlu lebih dibanyakin lagi Dan terus asa akting untuk wanita 29 tahun ini Soal kisah cinta Sayangnya belum ada info soal hubungan asmara yang ia jalani dengan seseorang Kita doakan ya, semoga Mbak Laila tidak jomblo lagi Iren Librawati Sosok Iren Librawati tentu sudah tidak asing lagi bagi para pecinta sinetron tanah air Iren Librawati diketahui telah berkarir di dunia seni peran tanah air sejak 2003 lalu Saat itu Iren membintangi sinetron perdana berjudul Si Yoyo Sejak saat itu, Iren kebanjiran tawaran akting sinetron pada tahun-tahun berikutnya Nama Iren semakin dikenal luas publik dan memperoleh kepopuleran saat membintangi sinetron Cinta Fitri pada 2007 Iren Librawati diketahui pernah menikah dengan Rudianto pada tahun 1993 Namun bercerai pada tahun 2010 Dari pernikahannya, ia dikaruniai anak bernama Agi Anindita dan Genaro Novidianto Shirley Dwi Fitri Shirley Dwi Fitri mengawali karirnya sejak tahun 2011 Kepiawoyannya dalam beradu akting membuat dirinya sering tampil warawiri memainkan berbagai karakter termasuk FTV Suara Hati Istri Ia pun hingga kini masih aktif membintangi berbagai sinetron, film, FTV, dan juga webseries Menjadi salah satu pemeran sinetron panggilan tersebut Kemampuan akting Shirley pun sudah tidak diragukan lagi Soal kisah cinta, Shirley Dwi Fitri diketahui sudah menikah dengan seorang pria yang bernama Alfie Firman Hadi Bersama sang suami, Shirley Dwi Fitri kini sudah dikaruniai tiga orang anak Rati Anggraini Rati Anggraini memulai karir menjadi pramugari di salah satu maskapai terkemuka yaitu Air Asia Menjalankan karirnya selama 10 tahun dan telah pensiun dari dunia penerbangan Perempuan cantik ini juga merupakan mantan putri Indonesia 2016 Memerankan peran rati di sinetron panggilan, maka tidak usah diragukan kualitas akting yang ia lakoni Untuk kisah semaranya, ia telah menikah dan dikaruniai tiga orang anak Echa Yasmin Terakhir Yasmin Wijaya yang lebih dikenal sebagai Echa Yasmin Merupakan aktris yang dikenal lewat perannya sebagai Yanti dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan Berawal sebagai fans yang mendatangi lokasi syuting sinetron T.O.P.E. Ia diajak sutradara I.I Pahanan untuk ikut berperan Sebelum memasuki dunia hiburan, Echa bekerja sebagai bankir Untuk kehidupan pribadinya, ia telah mempunyai suami dan seorang anak bernama Brian Leonardo Wijaya Hmm, jadi siapa nih pasangan favorit kalian? Jangan lupa tulis di kolom komen ya Thank you, Blood Lovers!